Salam Ataholic, berawal dari hobi yang seringkali mengotak-ngatik motor hingga memberanikan diri untuk membuka bengkel custom neckbone motorcycle yang hasil karyanya tentu sudah tak diragukan lagi. Proses penggarapan motor yang dilakukan secara maksimal menjadikan neckbone motorcycle seringkali dilirik oleh para penggila motor custom. Ataholic pecinta kendaraan roda tiga, Anda harus melihat yang satu ini. Terima kasih telah menonton! 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 Halo Tolik, nama saya Pandu. Saya pilih dari bengkel custom. yang gua kasih nama itu netbone motorcycle cuman buat temen-temen gua yang udah tau biasa mereka nyebutnya pandu netbone bengkel netbone ini gua diriin tuh awalnya gua dari hobi nah jadi emang base awalnya itu gua emang suka motor itu dari jaman gua SMA tuh gua suka motor apapun itulah jenis motornya motor besar motor kecil cuman dulu ya karena kebelinya motor yang CC nya belum besar ya udah itu dari motor kecil itu yang gua garap sekarang ini netbone motorcycle ini nih gua garap itu motor-motor berCC besar tapi ga menutup kemungkinan juga untuk motor-motor yang berCC ga besar bisa kita garap juga intinya sih selama dia masih bentuknya motor jadi gitu gua karena ini emang base nya hobi dan untuk gua sendiri jadi juga sampai sekarang tuh paling banyak kalo boleh fair itu dari kumpulan temen-temen gua sendiri kebetulan gua ikut banyak komunitas nah komunitas yang gua ikutin itu ada komunitas yang motor besar gitu loh dan itu tuh dari komunitas itu kan satu komunitas itu aja mungkin bisa ada 100, 150, 200 orang nah itu tuh yang semua rata-rata jadi customer gua nah netbone itu sendiri banyak yang orang bingung apaan tuh netbone karena kalo cuma netbone aja kan kayak netbone itu kan tulang leher tapi sebenernya netbone itu gua ambil itu dari ada film film sih ga mungkin ga banyak yang tau ya filmnya itu ada film judulnya mat nah itu ada karakter si netbone itu netbone itu anak kecil mungkin sekitar SD kelas 2 cuma gua suka karakternya karena dia tuh diperani sama Jacob nah itu tuh dia karakternya tangguh jadi itu anak tuh tangguh dia survive untuk bukan manja lah intinya gitu loh karena gua suka karakter si anak itu nah dari situlah awalnya gua bengkel gua kasih nama netbone gitu netbone ini sendiri gua berdiri kalo gua main motornya itu udah lama banget gitu loh nah macem-macem lah dari motor biasa yang CC ga besar lari ke trill balik lagi ke CC yang agak sedeng gitu loh sampe main ke moge itu semua udah lama nah kalo netbone ini sendiri yang akhirnya itu lebih fokus itu gua dari tahun 2000an nah disitu sebenernya fokus-fokus menggarap motor-motor gua sendiri gitu loh tapi karena motor gua sendiri mungkin orang ngeliatnya temen-temen ngeliatnya suka gitu nah du ini dong bantu dong bikin ini bikin ini bikin ini bikin ini gitu loh atau mungkin di orang-orang yang belum kenal gua gua pake motor customan gua sendiri itu dia lu bikin dimana du gitu loh engga gua bikin sendiri nah disitu tuh asal-muasalnya sampe ya akhirnya jadi banyak gitu loh cuman hanya dari mulut ke mulut gitu loh ketertarikannya di dalam dunia motor custom menjadikan nama netbone motorcycle tak diragukan lagi hasil karyanya terlihat dari hasil garapannya yang begitu detail di dalam setiap material yang dipilih seperti contohnya pembuatan pijakan kaki di motor Harley Davidson menggunakan bahan yang sangat kuat dalam pengerjaan yang sekali jadi yang dimana perubahan tersebut tanpa mengubah dari bentuk aslinya ditambah proses pengelasan yang dikerjakan secara teliti demi menghasilkan karya yang maksimal naik bun motorcycle sendiri langsung ditangani oleh sang owner yang dimana mempermudah untuk merealisasikan keinginan meng custom motor sesuai selera diminati kalo disebut ciri khas gua ya ciri khas gua ya di bengkel gua ya yang penting lu nyaman yang penting motor lu bagus dan lu nyaman maki itu dan lu bangga udah udah jadi gua gak ada aliran-aliran tertentu yang gua usung gitu loh ya yang gua lebihkan dari aliran yang lain apapun lah apapun gitu loh dan untuk jenis motornya semua mau mau Harley gitu loh mau mau moge yang jepangan yang jepang gitu loh tapi sesinya besar gitu loh atau motor kecil sekalipun juga gak masalah sih soal pengerjaan yang kita garap di bengkel naik bun ini itu kita semua semua kecuali bikin sasis gitu loh gua ngerasa untuk bikin sasis itu itu complicated karena harus bener itu kalau enggak nanti gua takut gak sempurna jadi gua lebih pilih kalau mau sasis ori baru itu yang kita rubah tapi kita tetep berpegang tegus itu sama hitung-hitungan yang sudah dibuat sama ATPM gitu jadi sasis boleh dipotong ditambah dirubah tapi untuk sudutnya tetep itu kita tetep mengacu kepada ATPM gitu halo otoholik saya Teguh saya kawan dari Pandu udah lama kebetulan juga saya awalnya kenal Pandu itu membangun satu motor yang buat saya nyaman kebetulan saya membangun awalnya itu adalah Honda Tiger tahun 2007 kebetulan ketika sudah selesai itu motornya itu ternyata enak buat saya dan saya mencoba mempercayakan motor saya yang lainnya kebetulan saya mempunyai Moge nah Moge itu saya percayakan untuk di custom oleh Pandu Neckbon dan ini motornya motor ini Harley Blackline yang hanya dibuat pada tahun 2011 sampai 2012 12 motor ini enak banget buat saya tapi kebetulan karena postur saya yang relatif cukup pendek jadi saya minta Pandu untuk membangun motor ini dibuat untuk nyaman buat saya nah motor ini saya buat itu dari pertama dari push step itu saya majukan saya majukan tapi tanpa harus merubah bentuk aslinya nah dari bentuk aslinya ini maka si Pandu itu coba buat disini dan membuat senderan buat saya dan push step itu dimajukan dan juga posisi stang nah dari posisi stang ini akhirnya membuat saya itu betul-betul nyaman dan amat sangat suka dengan motor saya ini dan lebih sayang lagi bagaimana otaholic berminatkah anda untuk melirik bengkel yang satu ini pastikan terlebih dahulu ya otaholic konsep dan biaya pembuatan motor custom yang sudah otaholic perhitungkan dan pikirkan pastikan dengan keliti modifikasi motor custom yang akan dibuat karena banyak sekali jenis-jenis aliran modifikasi motor custom yang sudah ada pada segmen selanjutnya tim otaholic mendapat kesempatan untuk melihat langsung seperti apa proses modifikasi motor custom yang ada di bengkel naik bone ini so stay tune on otaholic perompakan modifikasi motor custom yang dilakukan pada bengkel naik bone telah melalui proses demi proses dari proses perombakan modifikasi tersebutlah tercipta hasil karya yang terlihat unik dan menarik sehingga menjadikan bengkel ini selalu dilirik otaholic khususnya penggila modifikasi motor custom song owner yang langsung turun tangan dalam menangani modifikasi motor custom seperti ketiga motor inilah yang langsung ditangani oleh sang owner ketiga motor ini masuk ke dalam proses pembuatan motor custom yang dimana dari proses pembuatan tersebutlah selalu dikerjakan sang owner secara teliti dan detail berikut pada segmen ini kami sudah rangkum proses pembuatan motor custom yang ada pada bengkel naik bone motor cycle oke otolik pada segmen kali ini gua mau jelasin proses dari pekerjaan naik bone motor cycle ini yang lagi gua dudukin sekarang ini itu motor kondawin tahun 92 tahun 92 tahun 92 nah ini nih gua rubahannya itu banyak sih yang gua rubah ya karena mungkin lo tau ya bentuknya hondawin itu kayak gimana gitu loh jadi kayak kita bahas satu satu ya kalau misalnya kayak sasis sasisnya hondawin itu yang aslinya itu dia dari sini nih ada sasis tambahan kayak Ducati monster gitu sasisnya ada kesini satu nah itu sasis gua lengserin nah gua kasih rubahan sasis yang sejajar sama tangkinya dia jadi biar gak keliatan untuk rangkanya itu gua pake besi seamless gitu loh kenapa gua pake besi seamless biar hondawin tuh bobotnya enteng gitu loh tapi gua tetep mikirin safety karena dia nih hanya pegangnya nih sasis terus jadi dia ada dua pegang sasisnya itu sasis yang di tengah ini sama yang di sini gitu loh itu untuk stabilnya dia nah gua ikat lagi dia pake besi seamless tapi tetep ada tapi bentuknya berubah nah untuk sasis terus kalau bagian belakangnya hondawin kan dia pake shock breakernya itu biasa ya yang dua gitu loh ada di kanan ada di kiri nah ini untuk ngebiar estetikanya gua bikin itu jadiin monoshock gitu loh dia gua jadiin monoshock gitu loh terus gua tambahin lagi balik lagi kita pake besi seamless lagi untuk tambahan armnya dan ini untuk joknya pegangan joknya gua juga pake besi seamless nah terus sebelah kanan gua ini ini cb honda cb dia nih dia termasuk cb yang langka jadi ini cb ini nih dia honda cb tahun tahun 1981 1981 sumur sama gua bro rencana gua ini nih tadinya gua mau bikin cafe racer bro cafe racer karena pada saat itu itu masih waktu awal gua dapetnya motor itu cafe racer lagi hot hotnya lah gitu loh gua pengen bikin cafe racer gitu nah ini kan motor lama yah kalau misalnya jaman-jaman sekarang mungkin udah pada lari ke injeksi ini motor masih karbu gitu loh nah karbunya dia ini ada dia empat silinder dia empat silinder terus dia masih pake karbu jadi lu juga nyeting gampang ya maksudnya gampang karena gua juga gua ada gua udah ada untuk karbu yang kita lebih dari dua karbu kita pake namanya itu ada karburator synchronizer jadi kalo kayak honda wind ini itu kan dia satu karbu lu untuk ngandelin filling itu lu masih kena antara pemasukan supply bensin dan supply udara itu lu pake filling lu masih kena tapi kalo udah empat silinder dua silinder dua silinder mungkin masih oke lah tapi kalo gua gak rekomen lah gua bagus yang lebih dari satu karbu lu udah harus pake itu karburator synchronizer gitu loh karena kenapa kalo alat itu udah gak pake filling lu bisa lihat gitu loh oh yang ini masih pincang yang ini enggak gitu loh nah dan kebetulan gua juga ada alatnya jadi ya untuk nyetting karbu empat silinder gitu loh atau enam silinder itu gak ada masalah juga gitu nah si CB1100 gua dan Suzuki ini yang gua pengen rubah itu gua pengen alihkan itu cafe racer nah jadi yang ini cafe racer yang biasa lah yang stangnya turun gitu loh apa modelnya kayak bunto tawon atau apa pada saat itu ya gitu loh gua masih pengen yang ini model fairing jadi kalo lu pernah lihat balapan tahun-tahun 80 tahun 70 gitu gitu balap-balap circuit gitu itu dia nanti model pake fairing gitu loh tapi mas gua pengen sok-sok tua-tuain tapi base mesinnya CC gede dan larinya juga gak main-main gitu nah otolik untuk yang satu ini 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 motor ninja 2500 cc tahun 2013 injeksi nah mungkin banyak yang asumsinya kalo motor ya untuk ninja lu mau custom karbu aja gitu loh cuman gua pengen gak setau injeksi juga bisa kok gitu loh maksudnya ini 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 injeksi gitu nah jadi perubahan yang gua lakuin buat ini motor cukup banyak gitu loh tapi gak banyak-banyak banget sih gitu loh karena kayak tadi gua bilang biar gimana pun gua tetep mempertahankan kenyamanan keamanan nah dan untuk ninja ini itu perubahan yang gua lakuin itu sasis 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 lo kan pasti tau lah ninja 2,5 sasisnya belakangnya naik belakangnya naik jadi dari batasan sini itu sasis gua buang gua buang itu gua rubah flat datar itu pake pipa seamless kelas untuk mikirin dari keamanan kenyamanan dan awetnya mesin gitu loh jadi kayak untuk injeksi semua panel-panel disini gua tetep masih pertahanin bro gua masih pertahanin untuk speedometer asli dia gitu loh karena speedometer itu kan macem-macem isinya untuk lu bisa ngeliat RPM lu apa sen apa macem-macem lah ada banyak ada banyak ada banyak jadi gua tetep pertahanin dia gitu loh yang gua tambahin oh ini yang gua tambahin ini gua tambahin untuk pengisian untuk pengisian jadi ke pantau tuh oh aki lu bagus apa enggak gitu loh pengisian lu bagus apa enggak gitu loh tanpa lu harus colok-colok lagi pake multitester atau apa ini gua tambahin disini ada gitu loh nah terus ini motor lengkap mungkin lu gak ngeliat ya setion eh sen 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 mungkin karena emang gua tetep pertahanin ini harus lengkap karena emang motor gua dipake keseharian gitu jadi gua tetep pertahanin sen kayak gua ngakalin itu ada sen nya gua lariin ini sen ini sen ini sen ini sen gua taruh disini gitu loh nah sen belakang juga gua pake yang model satu lampu itu ada lampu kotak lampu biasa yang kalo kita hidup terus ada lampu rem sama lampu sen nya kanan kiri ya mungkin kalo original nya sen nya keliatan ke kanan kiri tapi ini kita tetep masih ada lah batis gitu ada sen nya ada tetep ada dan sepion gua masih pertahanin sepion aslinya karena gua ngambil ngejar dari sparkboard depan itu dan gua suka sama sepion nya dia karena jelas gitu loh karena keliatan jelas gitu loh jadi aman lah enak lah kita pake motor kita pake harian ngeliat sepion apa indikator semua bagus kan jadi gak ngerepotin gitu loh jadi gua tuh bener-bener di kita kita bener-bener jaga tuh lu motor custom bisa lu pake harian bagaimana otaholic sudah terbayangkah modifikasi motor custom anda ingin dirombak seperti apa pemilihan bahan motor yang akan digunakan menjadi dasar pembuat modifikasi pastikan bahan yang dipilih bisa dikanibalkan untuk meringankan anggaran modifikasi dan yang harus dipersiapkan dalam memodifikasi motor yaitu harus benar-benar diperhitungkan waktu mengaplikasikan konsep yang telah dipilih jangan sampai otaholic membangun motor custom dengan waktu lama karena berubah konsep motor nah pada segmen selanjutnya bagi para otaholic khususnya pecinta motor gede roda 3 harus melihat yang satu ini kira-kira seperti apa? so stay tune on otaholic PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 yang tentunya berbeda dengan mengendarai motor-motor lain pada umumnya. Motor yang terlihat seperti bentuk laba-laba ini memiliki desain yang unik dengan dua roda di depan dan satu roda di belakang. Dengan menggunakan fitur-fitur yang terbilang canggih di kelasnya, terdapat pula Stability Control System, Traction Control System, Electric Brake Distribution, dan masih banyak lainnya lagi. Berikut kami sudah rangkum dalam segmen ini. Oke, otolik pada segmen kali ini. Gue mau sharing soal motor yang ada di belakang gue ini. Ini motor keluaran dari BRP. BRP itu paling banyak. Dia bikin tuh yang mesin yang besar-besar itu mesinnya kayak lokomotif, kayak gitu. Nah, untuk motornya ini dia ngeluarin itu KNM Spider. KNM Spider itu untuk KNM sendiri, itu dia ada tuh kayak untuk jet ski, macem-macem lah. Kalau di luar tuh untuk yang di salju, itu banyak. Nah, untuk yang kita motor, ini kita mau bahas ini, ini dia tahun 2007. 2007, nah dengan CC itu 1000, 1000 dengan tipe mesin V. Nah, untuk spesifikasi dari si KNM Spider ini, ini kita katakan kecilan, dia 1000 cc mesinnya V. Nah, dia tuh 3 roda, bro. Dia 3 roda, tapi dia canggih. Nah, jadi ketika dibaca sama dia, kita slip gitu, dia otomatis akan mengurangi sendiri speednya kecepatannya. Nah, untuk suspensi, dia depan biasa. Nah, untuk belakangnya itu, dia pakai monoshock-monoshock head suspension. Jadi, dia bisa naik turun. Naik turun, dan tiket kekerasannya itu juga bisa diatur. Jadi, kalau kita mengurangi agak kencang, kita agak kerasi. Jadi, dia lebih stabil. Terus, untuk windshield depan, dia juga bisa naik turun. Dia bisa naik turun, dan kebetulan yang gue ini, dia tipe touring. Dia tuh ada tiga tipe. Jadi, dia keluarin tuh ada roaster, terus touring, sama ini, roaster touring spot. Nah, jadi bedanya sih nggak banyak. Jadi, cuma paling hanya untuk di box belakangnya gitu doang. Jadi, cuma bentukannya sih masih tetap koda tiga kayak gini. Kan karena dia gede, dia cukup besar. Koda tiga, akhirnya emang dari atap M-nya itu dikasih solusi. Motor bisa mundur. Motor bisa mundur. Ya, dia emang ada gini mundurnya. Nah, yang kebetulan yang ini, dia untuk num speed, dia otomatik. Yang mungkin, lo mungkin tau kalau model kriptonik gitu ya. Jadi, kalau kita nambah. Dia semua-semua ini di sini. Semua kontrolnya di sini. Jadi, dia udah nggak ada tuh yang di kaki. Kaki kita bebas. Kecuali rem. Nah, model remnya itu kalau yang umumnya sih kita sebut aja deh. Kayak model combi brake. Jadi, ketika lo injek rem belakang, itu rem depan ikut kena. Ikut nge-grip juga. Buat temen-temen yang punya motor yang kayak gini, yang TNM sepeder. Yang nemuin kendala. Misalnya, lo agak sulit untuk cari part-part yang cek gampang habis. Kayak kampas rem. Lo mau ganti oli. Lo mau service. Atau motor lo ada trouble. Gitu loh. Bisa lah. Ngobrol. Kita sering-sering di naik bone motorcycle. Nah, karena emang gue ada tuh. Untuk kalau misalnya lo mau pas rem. Lo mau. Bisa lah. Pokoknya nanti kita bisa sharing. Gitu loh. Lo bisa. Untuk di naik bone motorcycle kan kita ada di daerah BSD. Daerah BSD itu di Nusa Loka. Sektor 14.5. Lokas 6. Nomor 8. Nah, itu dia Otoholik. Penjelasan mengenai motor gede roda 3. Penjelasan tersebut menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Selanjutnya ikuti terus perjalanan kami di dalam dunia otomotif. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Otoholik. Terima kasih telah menonton!